Intro Baru-baru ini kisah miris datang dari Hadijah Haura Bayi berusia 14 bulan dari pasangan Saripudin dan Anita Warga desa Tonrolima, Polewali Mandar, Sulawesi Barat Karena tidak mampu membeli susu formula Bayi Haura diberi kopi oleh Saripudin dan Anita Sejak usia 6 bulan Setiap harinya, Haura meminum kopi sebanyak 4 kali Dan akan terus merengek jika tidak diberi Meski mengaku khawatir akan pertumbuhan buah hatinya Saripudin dan Anita tidak dapat berbuat banyak Karena penghasilan mereka sebagai pengupas daging buah kelapa sangat pas-pasan Berdasarkan kisah Haura itu Kamu tentu bertanya-tanya Apakah boleh jika bayi diberi kopi sejak usia 6 bulan? Adakah bahaya kesehatan yang mengintai terutama bagi tumbuh kembangnya? Sebelum membahas lebih jauh Yuk like Subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu bisa mendapatkan info terbaru dari Almedia Dan jangan lupa Agar lebih bermanfaat Yuk share video ini Ke sosmed kamu ya Mengonsumsi kopi Sebagai pengganti susu formula yang kaya akan nutrisi Justru akan menghambat penyerapan jad besi Sehingga beresiko mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi tubuh Berikut ini Beberapa dampak negatif yang akan terjadi Jika bayi diberi kopi 1. Sulit tidur Kafein yang terkandung dalam kopi Dapat membalikan efek segar pada peminumnya Sehingga menyebabkan sulit tidur Dan lebih sering terjaga di malam hari Padahal Bayi membutuhkan tidur yang lebih banyak Ketimbang orang dewasa Untuk pembentukan otaknya 2. Kerusakan gigi Meski rasanya yang dominan pahit Kopi juga memiliki kandungan asam yang cukup tinggi Inilah yang memicu kerusakan gigi Jika diberikan pada bayi Enamel gigi yang sudah tumbuh Akan terkikis 3. Kerusakan tulang Kopi memiliki sifat diuretik Yang membuat produksi urin meningkat Pada bayi Produksi urin yang meningkat Dapat menyebabkan difisiensi kalsium Jika hal ini dibiarkan Akan menimbulkan kerusakan pada tulang bayi 4. Hiperaktif Meski kesannya tidak berbahaya Anak yang hiperaktif dan sulit berkonsentrasi Akan mengalami kesulitan ketika memasuki dunia sekolah nanti Terutama ketika ia diharuskan untuk memerhatikan penjelasan guru Atau mengikuti instruksi yang diberikan Jika tidak segera diberi perhatian Hal ini juga berdampak pada kemampuan kognitif si kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!